Intro Oke, halo semuanya, ketemu lagi Ya, pagi hari ini saya baru melakukan latihan di Grand Island ya Kali ini latihan saya ini untuk saya Beda dengan yang sebelum-sebelumnya Jadi saya hari ini tidak latihan yang endurance 60 kilo ya Tapi cukup 35 kilo, jadi separohnya Ya, tapi dalam intensitas yang lebih tinggi Jadi average kecepatan yang juga lebih tinggi ya Dan juga heart rate-nya luar biasa juga selalu di atas 160an ya Kalau tadi saya memang tidak perhatikan Tapi saya hari ini boleh dikatakan bahwa latihannya itu masuk kategori yang high intensity ya Atau kalau di Garmin Connect itu istilahnya itu latihan VO2 max ya Latihan di mana Anda berusaha bertahan Menahan di heart rate yang tinggi itu di atas 160an ya 160, 170, 175 Selama ya itu 35 kilometer itu 1 jam itu ya Ya saya tidak melihat hasilnya berapa itu masih di Garmin Dan taksiran saya average speednya bisa di atas 35 ya Oke Nah Sempat ada polemik dan banyak polemik ya Mengenai latihan di RPM berapa yang paling ideal ya RPM berapa itu selalu ditanya Dan antara amatir-amatir juga selalu jadi bahan-bahan diskusi ya Mereka ya Munyai pemahaman sendiri-sendiri Ada yang bilang oh kamu harus di atas 90 100 kalau bisa Wow Dan yang tidak entos sepedaan pun ngajari yang sudah entos sepedaan Dan lucunya yang sudah entos sepedaan malah mendengarkan yang tidak entos sepedaan Apa-apaan ini ya Jadi hal-hal yang seperti berapa RPM berapa RPM itu adalah sangat rancu kalau di dunia sepeda di Indonesia ini ya Kalau misalnya antar peleton atau antar grup diskusi Selalu kamu piro RPM average RPM Kalau temannya bilang 80 Oh salah kamu harus 90 Nanti kalau temannya nak bilang 90 Oh salah kamu harus 100 Ya lah tinggi-tinggian lah Ya Oke Sebenarnya 3 tahun yang lalu Bahkan hampir 4 tahun yang lalu Saya sudah pernah membuat video Tentang Slow Twitch Muscle dan High Twitch Muscle Training Ya di video saya yang mula-mula Mungkin di video yang kedua atau ketiga itu ya Sudah lama itu Sudah lebih dari 3 tahun yang lalu Tahun di tahun 2019-an ya 3 tahun lebih Di situ saya membawa sepeda indoor dan menunjukkan apa sih itu high slow twitch muscle training dan high fast speed muscle fast twitch muscle training ya Oke Apapun istilahnya ya ada yang bilang slow twitch ada yang bilang cardio Oke ada yang bilang fast twitch ada yang bilang neuromaskular Nah oke saya jelaskan Slow twitch training itu adalah Latihan dengan cadence Tinggi Nah Patuhan tinggi itu berapa Menurut saya loh ya Menurut saya Kalau menurut orang lain Biarin gak apa-apa Tidak ada yang benar Tidak ada yang salah kok No problem Kalau menurut saya RPM yang tergolong tinggi Itu di atas 80 Ya Saya mematok 80 Saya tidak mematok 100 Ya 80 aja Kalau anda average speed 85 Itu berarti anda sudah menggunakan slow twitch muscle Yaitu anda dominan menggunakan heart rate Ya Heart rate Ya Kalau RPM anda di bawah 80 Yaitu misalnya 70 72 75 Bahkan 68 67 Anda tergolong Latihannya itu fast twitch Artinya anda menggunakan neuromaskular Jadi otot-otot kaki anda Heart rate anda tenang Ya Nah Siapakah dan idealnya untuk siapakah Tipe-tipe latihan itu Ya untuk semua orang Baik Kamu Tua atau muda Anda bisa latihan dengan Keduanya itu Ya Kalau misalnya anda umur 60 Atau 50 Saya aja sudah umur 50 loh Dan saya masih latihan slow twitch Saya masih latihan radio Cardio Saya juga latihan neuromaskular Ya Fast twitch Ya Tergantung Ya Ada orang yang takut Di atas 50 takut heart rate nya tinggi Jadi dia batasi 150 BPM aja Di atas 150 garnya Tit 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 Ya Sehingga dia tidak bisa latihan slow twitch Tidak bisa latihan high RPM Karena high RPM selalu Itu Heart rate nya pasti tinggi Di atas 150 itu sudah jaminan Ya Jadi dia melatih Ototnya terus Jadi low cadence Low cadence Low cadence Atau istilahnya orang lokal ini bending ya Low cadence Jadi 60 RPM 60 RPM 60 RPM Salahkah Salahkah Tidak Tidak ada yang salah Ya Anda mau latihan 120 RPM pun terserah Tidak masalah Ya Anda mau latihan 200 RPM itu loh Kayak di Youtube Wuuu Gak apa-apa lah Kalau misalnya Anda mampu It's okay Ya Jangan nyalakan yang lain-lain Anda sendiri ya juga tidak tahu Ya Saya sendiri ya juga belajar Masih belajar Tidak ada buku baku Di dunia cycling itu tidak ada patoan atau buku Baku Tidak ada ensiklopedi Cycling yang bisa kita pelajari Dan mari habis itu kita belajar Dan mengajari orang lain Tidak ada Ya Itu semua berdasarkan pengalaman Oke Nah Salah satu contoh misalnya dari sejarah Misalnya sejarah-sejarah cycling ini ya Bahwa Zaman dulu Di tahun-tahun Awal-awal Gear itu Hanya jumlahnya Sedikit Single gear Terus 3 Terus 5 Terus 7 Terus 8 9 10 11 Sekarang 12 Bahkan 13 Ya Sewaktu dulu Gearnya Hanya sedikit Mereka itu mengandalkan Fast twitch muscle Jadi mereka itu Bending Depannya itu loh Bisa 5455 Depan C nya Sekarang 50 Ya Jadi mereka itu menggunakan RPM Hanya 50 Ya Tapi mereka bisa Buat Terluar biasa Ya Jadi mereka Banyak menggunakan Neuromaskuler Ya Di kaki Di kaki Di Apa Di Ini Bagian sini Paha Terus bagian glute Ya Itu semua Ya Jadi mereka Tidak awam Menggunakan HRPM Ya Kalau mereka menggunakan HRPM itu Bingung Ya Nah HRPM itu Baru Terjadi Sewaktu Jaman-jamannya Di atas Tahun 80 Tahun 90 Dimana Tercipta Carbon frame Ya Begitu Masuk Carbon frame Karena Carbon frame itu Mempunyai Sniff Di test Yang Beda Dari Steel Sehingga Mereka Merasa Wah Asik Mengayuhnya Saya bisa Dengan Higher RPM Ya Dengan Higher RPM Jadi Sedikit Tidak Sakit Di kaki Tapi Sepeda itu Bisa Jalan Ya Tapi Detak Jantungnya Akan Naik Sedikit Nah Dari Situ Mereka Melatih Kardionya Sehingga Jantungnya Efisien Itu Sehingga Mereka Dapat Mengayu Di atas 80 RPM Tapi Jantungnya Stabil Siapakah Orang-orang Yang seperti ini Seperti Chris Froome Ini Chris Froome 能 naik Gunung Dengan 80 RPM Bahkan 90 20% Dengan 80 RPM Bisa Bayangin Anda Saya Lapat 20% aynı RPM 50 Dia bisa Siapa Yang mau Jadi Chris Froome Saya Tidak 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 Apa saya Tidak 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 patoan berapa RPM apa ini sebenarnya tidak ada apa yang menjadi nyaman bagi Anda RPM berapa itulah yang silahkan Anda pakai dan tentunya kalau Anda bisa mengkombinasikan dua-dua RPM ini misalnya fast twitch muscle dan slow twitch muscle alangkah lebih kuatnya Anda seperti tadi dalam latihan saya misalnya ketika saya mengejar peleton ya otomatis saya menggunakan high RPM ketika saya menemukan spin rate yang sudah cukup baru saya berhatiin ya alhasil ketika saya berhasil mencapai 90-95 RPM saya berhatiin lagi berhatiin lagi dan otomatis sepedanya bisa laju di atas 40 KPH 45 KPH ya begitu caranya mengkombinasikan ya terus patoan umur berapakah saya idealnya RPM berapa untuk umur sekian-sekian dan sudah Anda tidak usah khawatir Anda mau kalau Anda umurnya misalnya di atas 50 dan Anda masih mampu 90 RPM silakan kalau itu nyaman buat Anda silakan ya oke kalau saya sih saya sudah mengerti dan saya sudah memahami betul-betul kemampuan diri saya berapakah RPM yang ideal buat saya itu saya melihat situasi dan kondisi ya dimanakah saya berada di peloton apa di grupnya siapa latihan seperti apakah hari ini saya melatih fast twitch muscle saya jadi bending jadi sebenarnya juga tidak karena tadi saya juga melihat bahwa RPM saya bisa tembus 95 RPM juga bisa 95 RPM tembus 60 RPM juga tembus yang penting kecepatan saya sudah mencapai target ya jadi RPM itu ya boleh dikatakan itu sesuatu hal yang abstrak tidak ada patokan ya yang penting tujuan Anda latihan Anda apa bisa tercapai melalui RPM yang Anda pakai itu yang penting speed yang tadinya Anda target bisa tercapai dengan RPM yang Anda gunakan tadi misalnya Anda mentarget bahwa latihan tadi saya mentarget bisa menjaga speed sustain speed sustain speed selama 1 lap 40 KPH 1 lap 40 KPH itu luar biasa loh ya dengan apapun RPM apapun kalau saya mampu 100 RPM saya genjot dengan heart rate 170 175 180 silakan Anda tidak mau menggunakan heart rate yang tinggi Anda menggunakan 60 RPM dengan gear yang berat 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 ya sprocket misalnya sprocket 13 sprocket 12 sprocket 11 silakan dengan RPM 70 turun 65 turun 60 asal kaki Anda kuat dan Anda bisa menahan keluarnya asam laktat yang kecut kecut itu di kaki yang seperti burning sensation ya sensasi terbakar kaki Anda silakan apapun latihan Anda berapapun latihan Anda kalau Anda tetapun berlatih saya jamin Anda pasti jauh lebih kuat bertambah kuat bertambah kuat sudah lupakan polemik polemik RPM berapa RPM tidak ada gunanya latihan sekian terbakar hari Terima kasih.